Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga kalian sehat Sukses selalu ya Jumpa lagi dengan saya Mak Nur ya Mak Nur dari Kota Ryok Ponoroko Masih sama Standby ngarit di Taiwan Jangan lupa yang belum Like, subscribe, komen Silahkan Tutul tombol mirahnya ya Biar Mak Nur tambah semangat Bikin kontennya ya Ini Mak Nur lagi ada Di majikan baru ya teman-teman Belum bisa menyesuaikan diri ya Masih agak ragu juga Mau Bikin kontennya apa Kalau dulu Mak Nur tukang ngarit ya Tapi sekarang Mak Nur hanya duduk-duduk Seperti ini Ini di belakangku ATM ku ya ATM ku masih muda banget Masih umur 63 Kakek masih umur 65 ya Jadi masih muda Terus disini itu Nggak bisa Sebebas Kayak dulu ya teman-teman Bikin hati Jadi Mak Nur agak Gimana Gitu ya Nggak leluasa lah Terus montennya itu Mau gimana ya Uang Mak Nur ini ada di ruang tamu Nggak punya kamar Tuh Nah Mak Nur ada disini Mak Nur tidurnya aja Disikar ya teman-teman Tuh Tidurnya Mak Nur Mak Nur tidurnya disikar Sikar ya Kloso kalau nggak Nggak paham ya Kloso maknya Tidurnya di atas kloso Terus ruang tamu ini Selalu penuh orang ya Teman-teman Jadi nggak pernah Lat orang Apalagi satu minggu Satu minggu Lalu ada orang Nonton TV disana Dan Mak Nur Hanya duduk aja disini Sama nenek ya Maaf ya Neneknya nggak disorting Retek ya Seperti inilah Suasana Mak Nur Di rumah majikan baru ya Teman-teman Mak Nur Ini baru Nginjak Belum ada satu bulan ya Satu bulannya Nanti tanggal 20 Padahal Mak Nur Masuknya tanggal 16 ya 16 Bulan 8 Tapi kata agensi Gajiannya Mak Nur Nanti tanggal 20 Mohon doanya ya Teman-teman Semoga Mak Nur Betah disini ya Majikannya baik Nenek aku Minceng-inceng Nenekku masih muda Sebabnya ya Masih Seperti Bos gitu ya Nyonya Pakai juga Bos Tapi dipanggil bos Nggak mau ya Kerjaannya Bosku punya Pak Bimmi ya Teman-teman Nah Inilah Suasananya Seperti ini Disini Ya Seperti ini Jadi di ruang tamu ya Teman-teman Jadi ya Agak Susah juga ya Ini Mak Nur juga Ada Kebun juga ya Di depan itu Tapi Tidak tahu Itu punya Siapa ya Punya orang lah Seperti itu Ini Ini yang tampak Dari samping rumah Ya Kalau kelihatan Ini Dari depan ya Depannya sini Tapi yang Di depan sana Itu Seperti apa ya Teman-teman Itu ada Tanaman juga Mak Nur Kemarin Nang-Nang kencur Di sana ya Buat Itu Perut Nah Ini Pering ya Kalau orang Mungkin Ini Buat Itu Ini Kursi goyang Ini Mak Nur Review Rumah baru Saja ya Hari ini Tuh Seperti itulah Peralatonnya Tuh Mak Nur Tidak punya Kamar Nah Mak Nur Tidurnya Di belakang Kursi itu ya Teman-teman Sama ATM-nya Tapi Semoga Mak Nur Betah ya Seperti ini Dan Ini Lima Lantai ya Itu ke atas Kalau ke atas Ini Dulu nenek Pernah Pada ini Tidurnya Selamat Tidak Jadi Seperti ini Ini Kopernya Mak Nur Ada di sini Terus Mak Nur Sholatnya Ada di sini Teman-teman Yang kita Anggap Ini Adalah Tempat Susi Seperti itu Mak Nur Yang juga Dibelak Seperti itu Mau bagaimana Lagi ya Ini tampak Dari Ini semua Ini ada Orangnya Teman-teman Itu Berbang-berbang Itu semua Orang Itu Dari ujung Sana Seperti inilah Rumah Barunya Mak Nur Mak Nur Seperti itu Dan ini Sepeda ini Unik Sekali Teman-teman Kalau punya Anak kecil TK atau SD Biar Tidak Jatuh Ini Ada plastiknya Biar Tidak Kehujanan Unik Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Komen Teman-teman Dukung terus Channelnya Mak Nur Kasih support Sama Mak Nur Semoga Mak Nur Tahan lagi Di sini Dulu Mak Nur Di desa Di sana Bertahan Bertahun-tahun Di sini Belum ada Satu bulan Aja Rasanya Sudah Begitu Berat Ternyata Adaptasi Itu memang Sulit Jadi Buat kalian Yang mempunyai Majikan Baik Gunakan Sebaik Mungkin Seperti Mak Nur Karena Yang dijaga Sudah Tiga Kali Meninggal Dulu Pernah Majikan Laki Masih Muda Terus Nenek Terus Kakek Itu semua Meninggal Sekarang Tidak ada Yang dijaga Jadi Mak Nur Harus Pindah Ke sini Rumah Baru Ini Di Lukang Kalau dulu Di Canghua Lukang Juga Canghua Tapi Dulu Canghuanya Erlin Sekarang Di Lukang Mak Nur Sangat Berterima Kasih Kalian Sudah Dukung Mak Nur Selama Ini Mak Nur Doakan Semoga Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Dimurahkan Terjakinya Dimanapun Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjakinya